Anda kembali menyaksikan segmen sport bersama saya Claudia Karla, terjadi perubahan susunan pemain yang akan bermain di Piala Asia 2023. Pelatih Sinteyong mencoret Sadil Ramdhani dan menggantikannya dengan Adam Alis dari Borneo FC. Kejutan datang dari Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Kurang dari satu hari lagi, pelatih Sinteyong mengubah sedikit susunan pemain. Satu nama Sadil Ramdhani dicoret dari daftar pemain. Sebagai gantinya, Sinteyong memasukkan nama Adam Alis dari Borneo FC. Alasan Sinteyong mencoret Sadil berdasarkan penilaian teknis. Berikut daftar pemain Indonesia yang dikirim ke Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton! Ivar Jener baru saja berulang tahun ke-20 pada 10 Januari. Ia mendapatkan kue ulang tahun dari pelatih Sinteyong. Hari jadi gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jener dirayakan segena pemain dan staf di salah satu ruangan tempat hotel mereka menginap di Qatar. Sinteyong muncul membawa kue ulang tahun setelah meniup lilin. Sinteyong yang terkenal iseng tiba-tiba mencorek kue dan menempelkan ke wajah Ivar. Pemain berusia 20 tahun itu langsung tersenyum. Saat kembali ke tempat duduknya Ivar dihampiri Mark Club, tetapi pemain Persib itu bukan mengucapkan selamat. Tetapi menjahili Ivar dengan mencalekan kue ke wajah rekannya itu. Jalan pembukaan Piala Asia 2023, Timnas Korea Selatan akhirnya tiba di Doha, Qatar 10 Januari. Kandidat juara Piala Asia 2023, Korea Selatan tiba di Doha, Qatar pada hari Rabu waktu setempat. Tim yang dikomandoi oleh pelatih Jorgen Klisman ini datang dari Abu Dhabi. Sebelum terbang ke Doha, mereka menjalani latihan dan uji coba di Abu Dhabi. Song Hengmin dan kawan-kawan tergabung di grup E bersama Malaysia, Jordania dan Bahrain. Pertandingan pertama Korea Selatan akan ditantang Bahrain 15 Januari, kemudian jumpa Jordania 20 Januari dan Malaysia 25 Januari. Sementara itu Timnas Irak juga telah tiba di Doha, Qatar, Kami Siang. Tim berjolok Lions of Mesotepatamia satu grup dengan Indonesia, Jepang dan Vietnam. Tergabung di grup D, Irak akan melakoni laga perdana menghadapi Indonesia 15 Januari, Jepang 19 Januari dan terakhir dengan Vietnam 24 Januari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah saudara, wasit wanita siap melakoni debut mereka di kompetisi internasional terkemuka di Asia, Piala Asia 2023. Yosemi Yamashita asal Jepang terpilih menjadi salah satu wasit yang akan memimpi pertandingan Piala Asia 2023. Ini merupakan kali pertama EFC memilih sosok wasit wanita untuk memimpin pertandingan sepak bola pria sepanjang sejarah. Sebelumnya Yamashita juga pernah bertugas di Piala Dunia Qatar 2022, meski hanya menjadi ofisial keempat dalam enam pertandingan di fase grup. Yamashita bukan satu-satunya pengadil perempuan di Piala Asia 2023. EFC juga memilih wasit wanita Australia Catherine Jeswich. Selain itu, tiga wanita juga terpilih menjadi asisten wasit. Tota la kanada lima wasit dan asli. Asisten wanita yang akan bertugas di Piala Asia 2023 yang digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Selain itu, untuk pertama kalinya juga, teknologi video asisten referee atau VIR akan digunakan secara penuh.